Intro Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampaknya dihujani balik kritikan oleh sejumlah tokoh politik dari PDI Perjuangat Hal itu lantaran Anies Baswedan diketahui membanding-bandingkan pembangunan jalanan era presiden ke-6 Susilo Pembang Yudhoyono dengan era presiden saat ini yakni Joko Widodo Selain Sekretaris Jeneral atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto kini Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyinggung soal warisan atau legasi yang ditinggalkan Anies di DKI Jakarta Said mengatakan bahwa Jakarta tetap macet meski sudah diurus oleh Anies dan menanyakan apa yang dibanggakan dari Jakarta Pihaknya juga menyinggung soal tingkat kemiskinan yang dinilai lebih parah penduduknya lebih sedikit namun anggaran paling besar Sementara itu Hasto Kristianto justru balik meminta Anies melihat DKI Jakarta saat dimintai tanggapan soal kritik Anies ke Jokowi Berdasarkan data lembaga pemeringkatan lalu lintas dunia TomTom International BV Indeks Kemacetan di DKI Jakarta naik dari peringkat ke-46 pada 2021 menjadi ke-29 pada 2022 Kenaikan ini salah satunya didorong perubahan pola transportasi masyarakat seusai pemerintah tak lagi menerapkan pembatasan sosial berkala besar atau PSBB yakni sebagai kebijakan yang diambil untuk mengatasi pandemi COVID-19 Akibatnya lalu lintas kembali sibuk sehingga kemacetan pun tidak terhindarkan hingga masih meresahkan masyarakat Kemacetan ini diketahui menurut Bank Dunia atau World Bank berpotensi merugikan negara hingga 65 triliun rupiah per tahun Terima kasih telah menonton!